Pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar merupakan mantan narapidana terorisme yang telah bebas bersyarat tahun 2021 yang lalu. Pelaku tidak mungkin bertindak sendiri karena ada orang lain yang mempengaruhi. Itu apa namanya, lone wolf, sungguh-sungguh lone wolf itu tidak ada. Karena pasti dia belajar dari orang lain. Berarti kan ada orang lain yang mempengaruhinya sehingga dia melakukan tindakan terorisme. Nah yang kemarin kejadian ini, itu kan juga warning sebenarnya. Nah yang saya khawatirkan ada efek pantulan kaca gitu. Jadi mirroring efek namanya. Itu bisa terjadi di tempat lain.